Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemeriksa dan adik-adik semua How are you today? Fine? Alhamdulillah, I'm fine too Pemeriksa dan adik-adik semua Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran Bahasa Inggris Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Mahira Pajoko Pemeriksa dan adik-adik semua, kali ini saya sedang berada di kawasan wisata hutan Venus Bangunan Selinggu, Bantul Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 September 2021 adalah hari pertama kawasan wisata ini dibuka Suhu umum dengan protokol yang sangat ketat Di antaranya adalah cek suhu tubuh Kemudian yang bisa masuk adalah yang sudah divaksin Baik pemirsa, sebelum kita belajar Bahasa Inggris Kita lihat sebentar yuk situasi Terima kasih telah menonton! Oke adik-adik dan pemirsa Jadi sebelum masuk di kawasan wisata hutan Venus Bangunan Selinggu ini Kita harus mendownload dulu aplikasi peduli lindungi di Playstore Setelah itu nanti akan ada scan untuk barcode yang ada di lokasi ini Ini nanti di scan terus nanti akan muncul keterangan tempatnya dan sudah divaksin berapa kali gitu Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dan adik-adik semua selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Maira, Pak Joko Kali ini kita akan belajar materi agree and disagree atau setuju dan tidak setuju terhadap pendapat seseorang Baik pemirsa dan adik-adik semua Kita simak, kita lihat dua video dialog berikut Sekali di dialog pertama adalah Ryan and David are in school canteen, they have lunch David, what do you think of our lunch? This gado, gado? Yes It's very delicious I usually have lunch with this Yes, I do agree with you It's really delicious Okay, untuk situasi yang kedua Atau situasi di dialog dua Farah is in classroom with her classmate Linda It's break time Linda, what do you think of English lesson this morning? What do you mean? I think it is difficult Do you agree? I'm sorry I disagree with you Really? Yes Everything is clear and our teacher explained well Baik pemirsa dan adik-adik semua Kita termati teks dialognya Dialog pertama Situasinya Ryan and David are in school canteen, they have lunch Kita dengarkan dialognya Do you think of our lunch? Got it? Got it? Yes It's very delicious Usually I lunch with this Yes, I do agree with you It's really delicious Oke, itu tadi ya Dialog satu Kita lanjut Ke Dialog dua Di dialog dua Situasinya Farah is in classroom with her classmate Linda It's break time Kita dengarkan dialognya What do you think of English lesson this morning? I think it is difficult Do you agree? I'm sorry I disagree with you Feeling? Yes Everything is clear and our teacher explained well Oke Itu tadi ya Dialognya ya Nah Sekarang Kita lanjut Adik-adik dan pemirsa semua Silahkan download the work page Di video detail ya Itu silahkan di download saja Kemudian nanti kita kerjakan Latihan berikut Silahkan di pause dulu Kemudian nanti Dilanjutkan Dilanjutkan Oke, pemirsa dan adik-adik semua Silahkan jawab pertanyaan berdasarkan dialog satu ya Pertanyaannya What expression is used to agree someone? Oke, silahkan Kerjakan di lembar jawabannya Oke, lanjut ke pertanyaan berdasarkan dialog dua What expression is used to disagree someone? Oke, kerjakan lagi di lembar jawaban Kalau mungkin belum bisa download Pakai kertas dulu atau pakai buku dulu Untuk menjawab pertanyaan ini Oke, ada adik dan pemirsa semua Let's discuss the answers Yuk kita diskusikan jawabannya Coba siapkan Nah, sekarang amati jawabannya ya Berdasarkan dialog satu Jawabannya adalah Yes, I do agree with you Jadi berdasarkan dialog satu Ungkapan yang digunakan untuk menyetuju seseorang adalah Yes, I do agree with you Yes, saya sangat setuju denganmu Dia di ucapan oleh Brian Ketua jawaban berdasarkan dialog dua Jawabannya adalah I'm sorry, I disagree with you Ya, berdasarkan dialog dua Ungkapan yang digunakan untuk Tidak setuju terhadap seseorang Ya, betul Linda ya Yang mengucapkan yaitu I'm sorry, I disagree with you Atau maaf, saya tidak setuju denganmu Gitu Oke, pemirsa dan adik semua How are your answers? Gimana jawaban kalian semua? Are they all correct? Apakah jawaban tersebut semua benar? Very good if they all are correct Ya, very good if they all are correct Jadi, bagus sekali pemirsa dan adik semua Kita bisa mengucapkan gini Yes, I agree Ya, saya setuju Yes, I do agree Ya, saya sangat setuju Yes, I agree with you Ya, saya setuju denganmu Ya, jadi dengan kata do itu Menyatakan sungguh-sungguh Gitu ya Kita bagaimana ini? Nah, ini pada situasi tertentu ya Jadi, menyetujui itu bisa melanjutkan pendapat Atau kita menambahnya Itu juga termasuk setuju Kemudian Kemudian, untuk menyangkal Atau kita tidak setuju terhadap pendapat seseorang Kita bisa mengucapkan gini No, I disagree Tidak, saya tidak setuju No, I don't agree Tidak, saya tidak setuju No, I don't agree with you Tidak, saya tidak setuju dengan kamu Oke, lanjut Perlu diketahui Ketika kita tidak menyetujui pendapat orang lain Bahwa sudah hal biasa dalam bahasa Inggris Mengawali dahulu dengan ungkapan pendapat singkat Lalu memberikan pendapat yang berbeda Hal ini untuk memperhalus Berikut contohnya Yes, perhaps Yes, maybe Yes, possibly But don't you think Gitu Jadi, ya mungkin Ya, bisa jadi Ya, bisa jadi Tapi, tahu nggak? Nah, itu berarti But Ada kata but Itu berarti tetapi Ya, itu sudah Menyangkal Atau Tidak setuju Tapi Caranya halus Tidak langsung tidak setuju Tapi jadi Diawali dengan setuju dulu Tapi terus Ada kata tapi-nya Jadi, itu untuk mengubah halus Kemudian bisa Contoh yang kedua Yes, that's true Ya, benar itu But I'm not sure that Ya, tapi saya tidak yakin Kalau Nah, misalkan apa Ditambahin Jadi, tidak semerta-merta langsung Aduh Tidak benar itu Saya nggak setuju Agak Tapi setuju dulu Tapi Terus diikuti dengan Tetapi Saya nggak yakin Kalau Itu jadi Agak halus Nanti penolakannya Tidak setujuannya Agak halus Kemudian yang ketiga Yes, you could be right Ya, kamu bisa benar But don't forget Nah, ini mengingatkan Jadi Tidak setuju Tetapi Tidak langsung Jadi, awalnya Setuju dulu Yes, you could be right Ya, anda bisa benar itu But don't forget Tapi jangan lupa Nah, itu Kita mengingatkan Tapi sebenarnya Tidak setuju Dengan pendapat seseorang Kemudian kalimat Di atas Dilanjutkan Dengan memberikan Alasan atau pendapat Kenapa Tidak menyetujui Jadi, setelah itu Setelah tadi Yes, you could be right But don't forget Nah, alasannya apa Tapi jangan lupa Kita Ini, ini, ini Nah, itu Jika tidak menyetujui Sama sekali Atau sangat tidak setuju Bisa mengatakan I'm afraid I totally do agree Aduh Saya Sangat-sangat Saya sangat nggak setuju Nah, itu langsung Kalau Langsung tidak setuju Sama sekali Kemudian Jika tidak menyetujui Pendapat seseorang Tetapi tidak keseluruhan Kita bisa Menggunakan Frasa berikut Jadi, tidak Langsung semua Tidak setuju Tapi ada yang Sebagian setuju Contohnya gini Yes, I partly agree with you But Yes, yes Seberdapat Beberapa seberdapat Dengan kamu Tetapi Ya, diucapkan Itu Frasa di atas Dilanjutkan dengan Memberikan alasan Atau pendapat Kenapa tidak menyetujui Sepenuhnya Jadi Dikasih alasan Kemudian I agree to some extent But Saya setuju Dengan beberapa Yang sudah disampaikan Tersebut Tetapi Nah, disampaikan Alasannya apa I agree to a certain extent But Ya, saya setuju Di beberapa bagian Yang sudah kamu sampaikan Tetapi Terus apa Kenapa tidak langsung Menyetujui semua Itu disampaikan Alasannya apa Nah Sekarang Dengarkan Dan ulangi Ungkapannya Ya Yes, I agree Yes, I do agree Yes, I agree with you No, I disagree No, I don't agree No, I don't agree with you Yes, perhaps No, I agree with you No, I agree to some extent But No, I agree to a certain extent But Okay, good Pemirsa dan adik-adik Kita lanjutkan Sekarang Adik-adik dan pemirsa Kerjakan latihan berikut Nah, di bagian Nah, di bagian A ini Adik-adik diminta Untuk melengkapi Dialog dengan Ungkapan Persetujuan Lihat situasinya Terus dialognya Dilengkapi Dimulai dari dialog 1 Dilanjut dialog 2 Silahkan Dikerjakan Di worksheet kalian Ya, adik-adik dan pemirsa semua Oke, bisa di pause dulu Untuk Videonya ini Terus nanti di play lagi Oke Saya lanjutkan Baik, yang bagian B Adik-adik dan pemirsa Diminta untuk Melengkapi dialog Dengan menggunakan Ungkapan Penyangkal Atau tidak setuju Ada dialog 3 dan 4 Silahkan Dilihat situasi Dan dilengkapi Dialognya Oke Nah, bisa di pause dulu ya Pemirsa dan adik-adik Nanti Terus dilanjutkan Kalau sudah selesai Oke Saya lanjutkan Baik Pada bagian ini Adik-adik dan pemirsa semua Coba Belajar apa tadi Silahkan ditulis ya Di lembar catatannya Kemudian Bagian mana yang paling disukai I really like Saya sangat suka dengan apa Oke I will use the expressions In my ordinary Baik Silahkan Adik-adik dan pemirsa Gunakan ya Ungkapan setuju Maupun tidak setuju Tersebut di dalam kehidupan seri-seri Jangan hanya belajar di Sini ya Tapi gunakan dalam seri-seri Sehingga bermanfaat ilmunya Oke Baik Pemirsa dan adik-adik Itu saja Untuk materi pembelajaran Kali ini Terima kasih telah menyaksikan Dari awal sampai akhir Thank you Maturnun Syukuran kathiran Arikato Bozaymas Terima kasih Ya Kurang lebih dan gelap Mohon maaf Adik-adik dan pemirsa semua Kita Akhiri dengan doa Kavirtul Majelis Subhanakallah Marokbana Wabihantika Ashadu an la inah inah anta Astaghfirullah Wa'adu belaik Kurang lebih Gelap Mohon maaf Sampai ketemu lagi Di video Pembelajaran Materi yang lainnya See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Itu tadi Pemirsa dan adik-adik semua Materi Agri And Disegri Pada pembelajaran Bahasa Inggris Kali ini Gimana Paham kan Semakin paham Tampak jadilah Baik Adik-adik dan pemirsa semua Terima kasih Setelah menyaksikan video ini Insya Allah Kita akan lanjutkan Di materi Pembelajaran yang lainnya Dari Hutan Minus Malunan Saya ucapkan Terima kasih Kurang lebih Gelap Mohon maaf Sampai ketemu lagi Di video Pembelajaran yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pembelajaran yang lainnya Pembelajaran yang lainnya Terima kasih Terima kasih.